Last batch yang tersisa di babak terakhir, babak last chance. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Sekali lagi gue ingatkan, buat kalian yang menonton, stop menghujat, berikan dukungan. Karena kita menginginkan tambahan-tambahan slot untuk tim Indonesia di babak grand final. Hashtag Indo Pride, hashtag Gaspol, hashtag 2023. Era Indonesia juara dan juga merah putih. Kibarkan warna merah putih di live chat sekarang juga. Semoga merah putih yang berkibar di live chat nantinya bisa berkibar di Istanbul, Turki. Bisa berkibar di venue PMGC 2023 grand final dengan 3 tim Indonesia yang terbang ke sana. Itu adalah doa kita. Saya tidak jumawa, saya hanya berdoa saja. Dan kita akan melihat pesawat yang saat ini jauh untuk menuju Valedelmar. Jangan ada tabrak menabrak di awal-awal seperti ini. Karena Kueso dan juga Bigatron poinnya sama. Kueso sudah cepat untuk turun. Mereka akan segera menuju ke drop zone ya. Kita tahu, Kueso harusnya akan turun di area Pekado. Tapi Kueso tidak akan nabrak Pekado. Dengan keadaan yang terlalu genting, mereka akan sedikit melipir. Cuma cerah yang diincar oleh Kueso dengan poin yang sama. Beruntung ada 2 WWCD yang sudah dikumpulkan oleh Bigatron. Sehingga Bang Tencent tidak usah merubah sebuah peraturan. Dan Bigatron tetap berada di peringkat yang kelima. Tidak seperti di grup yellow. Dan kita masih menunggu di mana Bigatron berada. Ternyata Bigatron ada di tour. Ngapain di tore Ahumada? Nabrak sama Ruh Pro Pasta. Oh kampo militan. Enggak, emang dari berdasarkan untuk predik zop. Predik zop lagi lah. Oh iya. Predik zone. Atau drop spot dari level up ID. BTR punya beberapa drop zone. Yang pertama itu ada di Valdelmar. Yang kedua ada di sekitar Cross Devil Fall. Terebrunka ada juga kampo militar. Yang satu lagi ada di bagian kiri untuk di Lakobredi. Dan tadi. Opsi yang dipilih oleh BTR adalah mereka mengamankan bagian Terebrunka, kampo militar dan juga Cross Devil Fall. Semoga hal ini akan menjadi sebuah angin segar tentunya untuk Bigatron. Karena sekarang poin mereka tertahan sama. Sama seperti tim Queso. Semoga bisa ada hal baik. Kita gak usah doain Queso yang jelek-jelek. Kita doain yang baik-baik aja buat BTR. Ada dua pemain Queso yang mulai tergores. Luka di tangan pemain Queso. Sudah mulai bermunculan saat ini. Sudah ada goresan peluru. Ada entah fall damage atau apapun itu. Yang dialami oleh dua, tiga bahkan pemain Queso. Yang saat ini sudah mulai tergores tubuhnya. Di sisi lain face clean. Puncak kelasmen harus terkudeta oleh tim Imba. Yaitu Zavier Last Chance Data. Hashtag satu. Average elimnya. Rata-rata elim 4,7 elim per game. Dan juga damage-nya. Rata-rata ada seribu damage per game yang ditunjukkan oleh tim ini. Gak. Lebih tepat seribu 42 tadi. Lu jangan dikorupsi 42 dong. Kecil-kecil kalau dikorupsi jadi banyak. Jangan berbuat seperti itu Sanskwi. Karena ada angka 42-nya. Dan ini dia. Karena KPK-nya kanya korupsi. Bener dong KPK kan komisi pemberantasan korupsi. Ya kanya korupsi bener. Ya kan KPK kanya korupsi. Iya maksud gue kalau gue timpalin udah bahaya. Itu udah bahaya. Jadi gak bisa gue timpalin lagi. Tolong ngasih bridgingan yang kalau misalkan disambut hal berbahaya berikutnya. Masih aman. Kalau ini udah gak bisa di timpalin lagi. Jadi sekarang kita cari topik-topik yang lain lagi ya. Yang jelas tidak ada topik hidayat yang kita cari. Karena beda cabang olahraga. Dan Inko kali ini. Mereka sedang mengejar poin. Reject. Akankah menjadi penyelamat pertama. Untuk Bigetron Red Villains. Karena Inko sekarang ada di peringkat ke-7. 68 poin. Terpau 3 poin dari Bigetron. Akankah Sarah menyelamatkan posisi ini. Akankah Inko bergerak menuju ke arah Sarah. Tapi sepertinya tidak ada pergerakan. Dari Inko yang menandakan akan menuju ke arah Sarah. Tapi itu dua orang itu si ini kan. Reject kan ya. Ada dua angle loh. Dari Reject yang sudah memusatkan perhatiannya. Di sekitar power grid ke arah Inko. Tapi belum ada temakan yang mereka buka. Kita hanya terus memantau Vitaly. Nenebete. Squash. Turun dari kendaraannya. Ada beberapa player yang sudah mulai biru HP-nya. Roh. Dua pemain biru dan roh dekat dengan Bigetron. Apakah indikasi fight mulai pecah di area Tierra dan juga area Kampo Militar. Karena memang berdekatan di tempat tersebut. Sarah mengendap-endap dia. Seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Tidak ada bunyi yang terlalu besar ditunjukkan oleh pemain yang satu ini. Silent Killer. Ingin mendapatkan elim tanpa ketahuan. Dan Squash masih cukup sepi kupingnya. Dia tidak mengetahui dimanakah Sarah berada. Sudah mulai dekat. Semakin dekat. Dekat lagi kali ini. Ini kalau bangun depan udah bisa dapet angle itu harus ya. Sampai ke depan ini. Tapi gak mungkin dong suaranya kedengeran sampai karena Squash. Kalau dia lari atau naik mobil mungkin. Tapi kalau esek-esek-esek gak bakal kedengeran. Ini Sarah lagi cosplay jadi ular derik kayaknya. Oh Squash kelihatan. Let's go tembak Sarah. Let's go. Kamu pasti bisa mendapatkan satu. Tapi dia ngelirik dulu ke belakang. Di backup kan dia sama temen gue nih. Jangan sampai kumpung ketembak tapi malah gak di backup. Squash enak banget. Squash ditembak. Akhirnya dia muncul. Reshot Bossku. Squash yang langsung diamankan. Tapi tidak langsung bisa dipulangkan. Lufa memberikan sebuah follow up. Kali ini ada sebuah genderang perang. Dari arah tim Reject. Bisakah mereka meratakan tim Inko. Nene BT meleparkan sebuah granat. Lufa sudah mulai terspot. Lufa terspot. Ini granat matang banget. Lufa. Kamu lupa untuk bergerak. Aduh Lufa. 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 Menjadi sebuah keuntungan. Untuk tim Inko tentunya. Threat kill 1. Tukar 1 antara Reject dan juga Inko. Dua-duanya sedang mengalami kerugian. Sarah sudah mengerjakan tugasnya dengan begitu baik. Tapi follow up dari Lufa. Tidak terlalu maksimal. Untuk bisa nge-end tanpa terculik. Oleh pemain Inko yang lain. Apa mau dikata genderang perang. Sudah terlanjur ditabuh duluan. Oleh tim asal Jepang yaitu Reject. Sehingga Reject pun harus bertanggung jawab. Atas apa yang sudah mereka mulai. Reject harus menyelesaikan fight ini. Inko masih terus menunggu. Dimanakah Reject berada justru Inko. Yang berani untuk mengambil. Sebuah langkah bagi men dikirimkan. Ada skop kali 8. Bersama dengan mini yang digunakan. Oleh nenek BT. Untuk membackup dari area belakang. Untuk memastikan Vitaly aman. Sebagai bagi men. Tidak tetebak oleh Sarah. Karena mereka sudah mengetahui Sarah datang dari kanan. Betul. Ayo buat teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa mendoakan ini. Jangan lupa mendoakan supaya Reject bisa menang. Ingat. Doa adalah kekuatan. Keyakinan dan semangat. Usaha pada jalan yang benar. Dengan disertai doa pasti akan sukses. Jangan lupa didoakan supaya Reject bisa menang di momen kali ini. Karena sangat membantu. Kalau misalkan Inko bisa dipulangkan oleh Reject. Sementara Sarah tidak membuat kegaduhan lagi. Sudah mulai mengintip percuka rasa orang Rafa. Tapi momtum untuk nge-picknya. Tidak dia lakukan. Terlewat tadi timingnya. Dan Rafa kembali lagi regroup ke arah belakang. Kenapa jadi tegang banget ya? Ya Allah. Ini Reject udah pake mancing tapi tidak bertanggung jawab. Yang dimaksud bertanggung jawab disini adalah keratain Inko-nya. Bukan commit fight terus kalah ya. Ya karena kalau memang ada commit fight dan kalah itu justru menjadi malah petaka. Karena nambahnya akan besar sekali. Betul saja di belakang Bigetron. Ada Ruh. Di depan Bigetron ada Ruh. Di kanan Bigetron ada Ruh. Ruh mengitarik pemain-pemain dari Bigetron. Red V-Lane bahkan Blue Zone. Sudah masih ada disana. Jauh sekali zonanya. Niban di area tengah Pekado masuk zona. Yudu Alliance masuk zona. South Vier sudah ada di zona. PJV pun sudah menjadi salah satu tim. Ya masuk zona lewat kanan atas. Tempatnya PJV ini bisa menjadi entry point dari Bigetron dan juga Ruh. Karena kanan atas. Betul. Tapi apakah Beter bisa lolos dari arah Ruh? Karena Ruh sudah mulai mengirimkan dua angkutan mereka. Karena depan. Satu angkutan mereka dikirimkan. Mereka berdikirkan Beter. Tapi kita bakal berfokus berdikirkan Faceclane. Kali ini Faceclane akan beradu. Akan segera melakukan perang. Mereka bertemu dengan tim Inko. Harus bisa dilatakan oleh Flashclane. Kalau begini caranya. NenBT memasak sebuah granat. Borman juga memasak sebuah granat. Mela bahkan juga memasak granat dan konek. Vitali tumbang. Ini bakal menjadi genderang perang. Namun Mela juga ikutan tumbang. Tembakan datang dari seorang NenBT. NenBT mau kabur kemana? Ada tembakan dari seorang Onsen. Namun Onsen masih belum bisa mendapatkan targetnya. Masih bisa kabur rupanya. Molotov dilemparkan Rafa sedikit membatasi pergerakan dari seorang Vittores. Vittores mencari jalur lain lagi. Di sisi Laide Sofier bertemu dengan tim Yudu. Bahkan ada BF juga. Revision terjadi di bagian lain. Tapi bakal berfokus ke arah Face dan juga Inko. Sudah saling bertegur sapa mereka. Mormon bahkan masuk ke arah gudang dewa. Rafa masih berusaha untuk menyelamatkan seorang Vitali. Granat dilemparkan. Vittores tumbang. What happened? Ayana Nenku Mahadamang. Face clean. Malah tumbang kembali satu waktu mereka. Namun Mela. Sudah berhasil diselamatkan. NenBT cukup cerdik. Dia cukup pintar untuk buying time. Supaya Rafa bisa menyelamatkan seorang Vitali. Putar-putar napaknya NenBT di area atas. Membuat Face Clean sedikit kebingungan. Vittores langsung hilang dengan begitu cepat. Dimana Face Clean yang bisa nge-clutch kemarin. Dimana Face Clean yang begitu kuat kemarin. Kenapa tiba-tiba di saat. Yang genting seperti ini. Di saat kita sedikit menggantungkan harapan kepada Face Clean. Justru mereka mudah untuk ditumbangkan satu pemainnya. Inko hanya menyisakan tiga pemain. Tapi seakan bermain satu RT. Karena sangat sulit untuk ditumbangkan satu pemain mereka. Jaraknya masih sangat dekat. Vitali membackup dari belakang. Yang Face Clean ngumpul di satu titik yang sama. Membuat saya khawatir. Kalau ada utility masuk ini bisa dapet tiga orang sekaligus. Untungnya tidak ada yang nge-cook utility. Flashbank yang sudah disiapkan. Tidak akan berdampak besar. Tidak ada damage yang bisa diberikan. Dari flashbank tersebut sudah habis granatnya. Tidak ada granat yang bisa diluting. Masih terus berputar-putar. Mormon menjaga. Sebuah angle. Terus nahan nampaknya. Kedua belah pihak. Tidak ingin membuka fight. Di situasi saat ini. Inko justru menarik sekali. Mereka lebih percaya diri. Untuk mencari informasi dimanakah Face berada. Kalau Face bayang time terus. Kalau Face bayang time terus. Ini membuat Inko kehabisan waktu sebenarnya. Betul. Tapi awas. Dari Inko sudah mulai berani mendekat. Malah mereka yang bermain agresif kuih. Mereka yang ditabrak. Tapi mereka bertanggung jawab. Mereka bisa untuk menghadapi pemain dari Face Clean. Bahkan mereka bisa menculik satu pemain dari Face Clean tadi. Pinterest sudah dipulangkan. Berkara lobby tiga pemain. Seperti yang dibilang Sans kuih. Mereka dalam satu gedung yang sama. Mereka tidak melakukan sebuah split. Dan lihat. Satu persatu setup kembali lagi dimaksimalkan oleh tim Inko. Bisakah Face Clean bertahan? Bisakah Face Clean meratakan Inko? Karena kita sangat membutuhkan poin untuk di sini. Kita sangat membutuhkan kejadian di mana Inko pulang ke arah lobby. Tapi Face Clean masih dipertanyakan. Dimanakah komit push mereka? Dimanakah kekompakan mereka? Dimanakah setup yang biasanya rapi untuk mendobrak dengan cepat? Malah Inko yang terlihat begitu menjanjikan. Utility demi utility dilemparkan. NABT bahkan di atas begitu nyaman dia. Karena angle-angle lain dimatikan oleh dua anggota lain. Supaya Face Clean tidak bisa naik ke rufpup. Di sisi lain ternyata Fight melipatkan roh dan juga gladiator. Dua tim yang berada di kelas semen cukup bawah saat ini sedang terlibat Fight. Reject ingin menjadi yang ketiga. Mereka ada di sisi lain bukit ini dan belum ada sebuah pergerakan yang mutlak diambil oleh tim Reject. Sudah panik, panik. Belum kita ketahui dimana posisinya. Seperti apa keadaannya. Nene BT mulai berpikir untuk langsung terjun mungkin dia. Tapi justru kita berpindah ke dalam posisi drone view dari Bigetron. Yang sudah sangat dekat dengan Brute Force. Brute Force sebagai tim posisi 15. Pun tak ingin mudah untuk menjadi lumbung elimination. Tak ingin mudah untuk langsung dipulangkan oleh Bigetron. Walaupun ada 1-2 peluru yang masuk menuju ke arah sebuah kok RB. Tapi belum. Dilapatkan akhirnya. Onsen dapat 1 knockdown. Inilah yang kita nantikan. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebuah push. Commit push. Harus dilakukan. Unggul 1 player. Revise yang terjadi. Tumbang di sana. Oh my god. Kenapa? Kenapa harus ada knockdown face claim? Kenapa harus ada yang tumbang face claim? Satu lagi. Satu lagi. Satu lawan satu. Mela kemarin nge-clutch Bigetron. Sekarang harusnya bisa nge-clutch Inko. Mela dengan DBS-nya. Berani dia. Untuk keluar. Untuk bisa mendapatkan satu pemain terakhir. Rafa atau Mela. Revive. Menjadi sebuah pilihan yang bisa diambil. Betul saja. Revive terlebih dahulu di kedua belah pihak. Sumpah godek dekan banget. Godek dekan banget dengan momen ini. Karena saling jual beli serangan. Bahkan hampir tadi Mela melakukan sebuah blunder. Tapi untuk Mela mendapatkan sebuah keputusan begitu bijak. Untuk melakukan Revive. Rafa juga melakukan sebuah hal yang sama. Reload DBS bakal dilakukan terlebih dahulu. 12 per 9 peluru. Dari seorang Mela. Rafa juga masih bersabar. Sedikit melakukan sebuah bait. Pancingan yang berhasil tadi. Untuk Mela membuka posisi. Terlebih onsen. Di bagian lain. Kenapa kamu tumbang? Ya ampun. Mormon juga dipulangkan. Tinggal Mela yang tersisa. Aduh. Tinggal satu lagi dari face clean. Dia bakal menjaga di arah tangga. Sebuah intipan akan dilakukan. Tidak melempar utility. Tidak ada granat. Tidak ada molotov. Tidak ada Troius yang bisa memberikan damage. Menuju ke arah dua pemain dari Inko. Tapi Kueso datang. Kueso ada. Di jalur untuk menabrak gudang dewa ini. Akankah mereka datang untuk meratakan Inko? Atau malah mereka yang diratakan Inko? Lihat. Mela sekarang bakal bersabar di lantai dua. Baku tembak semakin terjadi. Semakin mengundang Kueso untuk mendekat Sanskui. Kabar buruknya dengan part elimination. Inko sudah ada di atas Bigetron. Unggul satu poin. Bigetron harus late game atau dapat elimination. Kembali harus menghadapi situasi yang mengingatkan saya kepada trauma satu minggu yang lalu. Trauma yang membuat kita sama-sama trust issue. Kepada angka satu trust issue. Kepada sebuah ayam. Karena berbeda WWCD. Berbeda ayam. Links. Mendapatkan satu pemain BTR. Oh no. Inilah yang terjadi. Bigetron. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Trauma tersebut. Mulai muncul kembali. Di situasi genting seperti ini. Revive. Semoga bisa dilakukan. Semoga tidak di-end. Karena Bigetron butuh jumlah player. Jangan sampai sisa satu pemain terakhir. Angka satu. Sudah membuat kita trust issue. Inko. Dapet lagi. Selisih dua poin. Bigetron harus dapet dua poin. Minimal-minimalnya. Dua elimination. Oh my god. Satarlas. Kenapa? Why? Mendapatkan. Oh. Aduh. Kenal lagi. Aduh. Aduh. Oh no. Bigetron. Satarlas. Entah apa yang terjadi. Entah seperti apa keadaannya. Kueso juga dapet poin. Di saat Bigetron hilang pemain-pemainnya. Kueso dapet poin. Tergelincir lapar. Tumbang dialuksi. Melakukan tembakan. Memang sama-sama Indonesia. Tapi inilah yang terjadi. Teman-teman semuanya dapet lagi. Oh my god. Apa yang terjadi. Superboy. Please Superboy. Selamatkan dirimu Superboy. Selamatkan dirimu Misery. Melakukan tembakan. Memang terlihat satu pemain. Bigetron. Harus dikejar memang oleh PJV. Karena PJV juga butuh poin. Dan ya inilah dia. Sesuatu pemandangan yang sangat-sangat pahit. Di mata kita. Buah tragedi minggu lalu. Trust issue kepada ayam. Trust issue kepada angka satu. Sudah mulai muncul traumanya. Aduh. Yuhai ketawa. MG3. Granat masih ada lima. MG3 masih ada di Misery. Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh Yuhai. Kalau kalian berharap Misery untuk menghentikan langkahnya. Itu bukan sebuah jiwa petarung namanya. Itu bukan jiwa fair play namanya. Ini adalah sebuah olahraga. Fair play. Harus dijunjung tinggi. Dalam olahraga seperti ini. Apalagi kancahnya internasional. Sehingga memang kalau kelihatan harus tetap dihajar. Misery sedikit menarik mundur. Menuju ke arah atas kembali. Situasi yang dialami Boy Chill. Saat ini sedang dialami oleh Superboy. Semoga hasilnya berbeda. Tapi ini terlalu sadis kuy. Terlalu sadis untuk momen ini kita lihat. Kalau amit-amit diratakan beton oleh PJEV. Memang fair play harus dijaga. Cuman ini momen yang terlalu sadis. Dan sangat menyakitkan untuk kita lihat. Karena Bigitron dipulangkan oleh PJEV. Memang harus fair play. Tapi yang kita harapkan adalah dua tim ini. Bisa masuk ke late game. Dan bisa masuk ke grand final. Tapi apadah ya. Benar yang lu bilang tadi. Namanya olahraga. Namanya kompetisi. Pasti ada menang dan kalah. Dan begitu chaos sebenarnya di bagian selatan. Ada BF. Ada Nikma. Reject. Weso. Ini tim gak ada komit perang dari tadi. Yang perang, 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 perang. Perang adalah tim yang ada di arah utara. Dimana utara sebenarnya jarak mereka berjauhan. Tidak sedekat yang ada di arah selatan. Kenapa saya diciptakan untuk mengalami hal seperti ini dua kali dalam hidup saya. Saya mulai mempertanyakan kenapa harus dua kali kita mengalami hal seperti ini. Di dua minggu berturut-turut. Seperti menjadi event bulan. Setiap satu minggu sekali kita harus dipaksa bekerja ekstra keras jantungnya. Sepuluh kali lebih keras dibanding biasanya. Berdetup dengan begitu cepat. Jantung kita memompah darah. Melihat apa yang akan bisa dilakukan oleh seorang pemuda asal Malaysia. Yang saat ini sedang ingin mencoba jadi pahlawan untuk Indonesia. Dia ingin mencoba. Dia hanya ingin sampai grand final. Seperti di PMGC-PMGC sebelumnya. Yang ingin dilakukan Yuhayahnya lah. Sampai grand final. Seperti saat dia berada di Geek Fam. Seperti saat dia berada di tim secret. Tapi kenapa? Batu loncatannya, batu jegalannya terlalu besar untuk dilalui oleh Superboy. Masih ada beberapa meter menuju dalam zona dan PJV lihat ada di atas. Masih ada Iftar juga berpasta. Bah itu dia. Ada Iftar, ada Red Face. Belakang mereka masih ada Duxan. Lalu banyak mata yang menuju ke arah lower ground. Dimana Yuhayah berada. Namun bisa ditumbang. UXernyata berhenti untuk bisa mendapatkan pemain dari PJV. Dan sekarang PJV bakal menghadapi satu tim Korea. Yang berdekat karena mereka. Zipian berhasil memulangkan Wissan di menurut karena Lobby. Dari arah PJV mereka harus memfokuskan. Angle mereka menurut karena Duxan. Kalau mereka berfokus menurut karena Yuhayah malah membuat pertahanan mereka terbongkar. Apa yang bakal dilakukan oleh PJV kali ini? Karena sudah ada satu tim yang mendekat lagi menurut karena mereka. Bahkan Duxan juga sempat ngintip. Ke bagian sebelah kiri. Ini mendebarkan Kuy. Lepas dari PJV. Datang opa-opa untuk memantau pergerakan dari seorang Yuhay. Yang membuat lebih mendebarkan Bang Tencent terlalu personal kepada kita. Live status dihilangkan. Poin menjadi kabur. Kita menjadi bingung berapa poin yang dibutuhkan Bigetron. Minimalnya. Setelah tadi kita hitung berarti dua poin yang harus ditarik oleh Yuhay. Berarti apa yang harus dilakukan Boy Chill saat ini. Sedang harus dilakukan oleh Yuhay. Yaitu sampai hashtag keempat. Karena kalau sampai hashtag keempat berarti empat poin. Yang dia bawa pulang. Yang dia tarik menuju. Untuk meluluskan. Memuluskan maksud saya langkah ke Turki. Jarak yang memang begitu jauh antara Indonesia dan Turki. Hanya selangkah lagi untuk sampai grand final. Dari kemarin sudah berada di top 5. Tapi entah kenapa. Kenapa harus menunggu sampai match terakhir drama ini terjadi. Jarak yang harus ditempuh. Sepanjang 9.000 km. Dari Indonesia ke Turki. Dan 9.000 km tersebutlah. Membentang luas semua harapan. Dan kita lihat stage kelima. Semoga ke kanan. Karena dua-dua Indonesia ada di kanan. PJV ada di sana. BJJ ada di sana. Saya tidak sanggup untuk melihat bro pasta. Gue gak tau ini dia bakal kemana. Aduh. Yuhay harus bergerak lagi. Ada Duxan. Mendonat circle-nya kuy. Circle-nya mendonat. Berarti Yuhay harus bergerak lagi. Tapi Yuhay gue gak ngeliat dia melakukan healing. Apakah dia sudah tidak ada item healing lagi? Masih ada ternyata. Waduh. Waduh, waduh, waduh kuy. Gue gak tau bandage-nya ada berapa. Tapi yang jelas add kit-nya hanya tinggal dua. Yuhay harus bisa mirip-mirip. Untuk kondisi healing item yang dia punya. Kenapa kejadiannya sama kayak Boy Chill di minggu lalu. Dimana Boy Chill menggantikan Yuhay. Dan sekarang Yuhay. Menggantikan Boy Chill. Untuk di momen yang sama Sans Kuy. Apa yang harus terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Seakan-akan. Ini yang dirasakan harus dirasakan juga oleh pemain-pemain yang saling bertukar. Dan tembakan dari IHC sudah mulai dibuka. Bahkan bisa mendapatkan satu, dua pemain dari BF. Lihat satu orang mau kabur tapi bakal diincar kembali oleh tim IHC. IHC kalau dia, kalau gue inget-inget dia ada di peringkat ke-8 tadi. Dengan 62 poin dan satu elim yang tadi udah mereka dapatkan. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkan ke-4. Berarti poin mereka mulai mengontes untuk top 5 juga. Aduh, aduh. Ya, buat kita harus mengelah nafas sedikit. Luksi kelihatan. Satu hal yang kita tahu. Misery tadi punya MG3. Misery-nya hilang, pulang ke lobby. MG3-nya dipakai oleh Duksan sekarang. Sekarang Duksan punya satu MG3 yang tadi harusnya dimiliki oleh Misery. Dan itu sangat berbahaya untuk Yuhai. Itu sangat berbahaya untuk PJEV. Karena Duksan berada di area PJEV. Dan juga Bigetron. Dan kita tahu bersama Duksan. Juga mengincar top 5. Seperti halnya tim-tim lain. Duksan dengan poin 58. Mereka bahkan ketibaan zona untuk sementara waktu mereka mendapatkan zona papi putro. Kenapa justru Queso yang dapat knockdown lagi? Influence. Tidak berkutik sama sekali saat ini. Queso yang sedari tadi. Kita lihat tidak terlalu maksimal di hari ini. Justru kembali menjadi monster di match yang terakhir bro pasta. Betul. Bahkan Arthur yang dijadikan watchtower di bagian belakang pun. Benar-benar detail dia dalam memberikan informasi. Sarah memberikan tembakan menuju ke seorang papi putro. Dan tumbang satu. Ayo Sarah. Ayo reject. Kalian pasti bisa. Satu sudah berhasil merekamankan. Bahkan papi putro dipulangkan bersukaran lobi. Sarah mencobol mendapatkan kedua. Dan berhasil mendapatkan satu kembali. Ace. Tumbang di tangan seorang Sarah lagi. Ingin dipulangkan bersukaran lobi. Dan sukses. Mendapatkan dua pemain. Dede Kilo. Di balik sebuah uas. Yang masih bisa ditembak juga oleh seorang Sarah. Ada tembakan Arthur. Zik kali ini. Ternyata tak ketinggalan Sarah dapet lagi. Reject mendapatkan Kueso. Dan ternyata Lau pun bisa mendapatkan pemain Kueso yang lain. Berarti Kueso hanya menyisakan satu di belakang. Tinggal satu pemain terakhir dari Kueso. Tapi IHC datang sebagai monster selanjutnya. Terlalu banyak monster di sini berpasta. Aduh. Napas gue mulai terengah-engah kuih. Agak gak siap gue melihat hal-hal yang akan terjadi dengan delapan timmen tersisa. Alex bahkan bisa mendapatkan satu. Bahkan dua pemain. Dari Influence tumbang. Oh my God. Kejar-kejaran poin ini sangat krusial sekali. Sangat mendebarkan sekali. Dan Circle mendonat kembali. Membuat Luhay harus bergerak kembali untuk masuk ke arah zonanya. Dan sekarang IHC mendapat sebuah gempuran. Akan ditabrak langsung. IHC menggempur maksud gue. Influence akan ditabrak. IHC mendapatkan satu. Tinggal satu lagi. Di arah luar. Ada tembakan dari seorang Arthur. Satu tim kembali dipulangkan. Influence pulang. Tapi IHC poin mereka bertambah. Tadi. Saya ingat gue. IHC 62 poin dengan tempat Elim. Berapa tambahan Elim lagi? Semakin ketat. Persaingan untuk mendapatkan slot kelima. Yuhay pun tidak bisa barbar dia dalam melakukan sebuah pergerakan. Ada Yudhu yang masih menjaga angle-nya menuju ke arah seorang Yuhay. Di intip-intip manja. Iktar tidak melepas angle dari tempat ini. Karena memang ini masih masuk ke dalam zona otomatis. Kalau Yuhay ingin masuk. Dia harus bisa one man show untuk meratakan Yudhu. Sesuatu yang masih bisa dilakukan. Kita percaya kemampuan dari Superboy. Saya sangat percaya. Bahwa Superboy diciptakan untuk situasi seperti ini. Dia sangat-sangat mungkin untuk melakukannya. Tapi kalau melihat keadaannya. Kalau kita mau ngomongin realistis. Satu melawan tiga. Bluezone mendorong. Kalau kita nge-pick satu orang. Pasti dua yang lain juga nembak ke arah kita di saat. Sudah merah HP-nya. Sudah pink maksud saya HP-nya. Dan tidak ada boosting-an yang bisa dilakukan oleh Yuhay. Dan Iktar sudah mengetahui di mana Yuhay berada. Yudhu mengetahui di mana Yuhay berada. Sama-sama dari Malaysia. Dua-dua pemain ini. Walaupun membela tim dari negara yang berbeda. Bluezone menjadi satu. Hal yang sangat menakutkan untuk kita bersama. Bluezone. Membuat Yuhay pulang. Di posisi yang tidak cukup secara poin. Nice try Bigetron. Terima kasih Yuhay atas perjuangannya. Terima kasih Bigetron atas perjuangannya. Ketegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Masih juga gagal di percobaan kedua. Mungkin harus menunggu sampai tahun depan. Yuhay hanya ingin Grand Final. Bigetron hanya ingin sampai ke Grand Final. Sebagai tradisi dari tim tersebut. Tapi batu jikalannya terlalu sulit. Dan inilah sebagai kenyataannya. Kita harus sama-sama menghadapi dengan jiwa kesatunya. Ya berjanjilah kita sudah pernah mengalami hal ini kemarin. Jangan sampai ada hujatan kepada player. Mereka sudah berjuang. Mereka pastinya lebih sedih dibandingkan kita. Mereka yang ingin sampai ke final. Tidak usah dipaksa mereka pasti ingin final. Tapi inilah yang sudah terjadi teman-teman semuanya. Berjanjilah jangan sampai ada yang menghujat player. Jangan sampai ada yang personal ke player. Karena keadaan yang memang sangat-sangat sulit sekali. Betul. Seperti yang sudah kita bilang dari tadi. Namanya pertandingan pasti ada menang dan pasti ada kalah. Tapi tentunya begitu sedih bagi Bigetronnya sendiri. Bagi pemain-pemain dari Bigetron RV. Pasti mereka sangat bersedih. Dua kali mereka mengalami hal yang hampir sama. Menggagalkan mereka untuk lolos ke tahap berikutnya. Dan kali ini terjadi kembali hal-hal yang terjadi. Yang pernah kita saksikan di minggu lalu. Oh my God. Begitu tragis tentunya. Tapi inilah realita yang terjadi. Tiga tim tersisa kali ini. Akankah diselesaikan oleh seorang red face yang menjadi pemain terakhir dari PJEV. Sudah mulai jump shoot ke bagian bawah. Ternyata belum jump shoot. Hanya menggintip dari bagian atas. Sekali ditelaskan dengan seorang red face. Red face. Makin kita berjuang dia. Akan ada tembakan dari dua sisi. Dulu dikilakukan dan rata sudah. PJEV dipulangkan karena lobby. Tapi PJEV harusnya mereka tetap lanjut. Ke arah grand final dari PMGC. Reiji bakal menahan di bagian sisi lain lagi. Tapi Ziyal gagal mendapatkan satu dari reject. Reiji melebarkan sebuah loto. IHC mendapatkan tekanan. Sembilan eliminasi. Sepuluh eliminasi. Sebelas eliminasi. Dikumpulkan oleh reject. Hanya tinggal Godless yang tersisa. Satu orang terakhir. Menghadapi tiga pemain dari reject. Kali ini. Oh dua. Karena masih ada alek di bagian atas. Masih terus berjuang. Reject yang sedari tadi terlibat sebuah fight. Ternyata mampu sampai ke hashtag 2. Dan kita akan lihat. Apakah MG3 yang dimiliki oleh Alex. Mampu menjadi game changer. Di situasi seperti ini. Utility. Granat terakhir yang dimiliki oleh dia. Dalam kurung Alex. Sebagai legenda. Yang dimiliki oleh IHC. Memberikan splash damage. Buat Reiji Ocho. 50% HPnya hilang. Tapi Godless. MG3 plus MG3 kanan dan juga kiri. Tinggal milih. Siapa yang mau nembak. Yang MG3 kanan atau yang MG3 kiri. Dua-duanya memilih senjata haram kali ini dari IHC. Betul. MGK, MGK. MG3 kanan. MGK, MG3 kiri. Lama sama MGK sebuahnya. Akankah dia bisa memulangkan pemain dari reject. Sarah masih belum bisa membuka posisinya. Sarah masih belum bisa memutar. Dia berpindah. Ketika Alex berpindah. Otomatis stepnya tidak akan terdengar. Harusnya ada back step yang bisa dilakukan oleh Sarah. Kalau Sarah terus-terusan memutar. Tapi Sarah masih belum terlihat. Oh stepnya terdengar. Stepnya terdengar. Alex mendengar langkah-langkah kaki manja. Dari seorang Sarah. Akankah terspot. Akankah terpulangkan dengan cepat dan itu. Buat tembakan shotgun yang langsung membogem. Ke arah atas. Tapi lagi-lagi. Masih belum bisa merapatkan seorang Alex. Reject. Atau IHC. Kalau IHC chicken. Mereka kerannya terbuka. Untuk masuk ke top 5 sunscreen. Itulah yang membuat. Sedari tadi. Masih terus kekeh. Dua tim ini. Karena ini seperti pertarungan yang beneran final. Beneran pertarungan hidup mati. Karena yang menang kemungkinan besar. Akan bisa. Wolak dan sembah. Akan dilakukan kembali. Godless. Mendapatkan satu. Walaupun memang jumlah pemainnya tidak terlalu banyak. Tidak lebih banyak dibandingkan. Reject. Tapi dua pemain. Bisa mendapatkan pemain-pemain Reject yang bisa MG3. Menjadi game changer di sini. Duel. Ingin mengajak duel. Sini loh. Wajak duel. Itu kata Duel. Menuju ke arah Godless. Godless menyiapkan 39 peluru terakhirnya. 29 peluru terakhirnya. 29 peluru MG3. Cukupkah 22 peluru MG3. BD terlebih dahulu. Menegangkan sekali. Tiket Grand Final. Tiket Turki. Akan didapatkan oleh salah satu tim. Yang akan mendapatkan WWCD di match kali ini. WWCD sama dengan Turki. WWCD sama dengan Grand Final harusnya. Dengan boosting-an 10 poin placement. Yang dimiliki oleh IHC. Ataupun Reject. Terdorong Blue Jones. 25 peluru MG3. Reject. IHC. IHC yang mendapatkannya. IHC mendapatkan winner. Winner. Chicken Dinner. Congratulation. IHC. Berhasil bermain dengan begitu bagus mereka. Berdapatkan WWCD di match terakhir. Tapi apakah poin mereka cukup. Untuk masuk ke babak Grand Final. Mereka juga masih menunggu perhitungan poin. Ini langsung saja. Kita offer. Ke para analis kita yang gue yakin mereka juga pusing. Jadi silahkan Dona Junior dan juga Eldulge. Oh my God. This is it. The Mongolian strength. Telah mendapatkan winner-winner chicken dinner. Yang menurut kita semuanya ini adalah WWCD terpenting sepanjang Liga PMGC ini. And of course Godless telah mendapatkan MVP of the match. Dan dimana Godless tadi udah sampai ke akhir-akhir pertandingan. Anyway. Karena emang dari tadi di pertengahan game. Kita sudah tidak diberikan lagi ya. Perpoinan-perpoinan yang ada. Jadi kita akan tunggu aja hasil akan seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin gue bakalan lontarkan ke arah Junior. Silahkan Gus. Untuk bisa mengulik game terakhir tadi. Yang benar-benar udah bikin kita semua speechless lah. Oke. Dengerin teman-teman para Biget Troopers. Dan juga Bocheltron ya. Sangat kecewa kita. Sangat kecewa pasti dengan hasil yang diraih. Tapi dari permainan gue nilai. Ini pure sih menurut gue ini ada tekanan mental ya. Pressure banget yang terjadi sama badan mereka masing-masing. Terlihat decision mereka terburu-buru sekali untuk mengambil. Ataupun menjangkau circle. Yang padahal di sebelah kanan itu. Masih lo bisa mainin dari area graveyard. Tadi gue pikir mereka akan coba masuk dari utara. Dan juga bermanuver masuk ke area barat. Tadi gue pikir begitu. Masuk water treatment. Tadi udah menghindari dari ruh. Satu area rotasi yang sama dari area kampo militar. Terus tiba-tiba mereka bermanuver. Mungkin ada informasi yang masuk. Bahwa ada satu pawai lagi yang juga masuk dari area utara. Mungkin nih Teo. Jadi akhirnya decision-nya ke arah graveyard. Masuk dari area sana. Namun yang sangat amat disayangkan adalah buru-buru sekali untuk menjangkau circle. Yang padahal gue yakin LDUG pun juga akan setuju sama gue. Masuk dari area graveyard itu lo bisa kreatif banget dari area sana. Cicil satu fokus ke area gatekeepernya siapa. Kemudian juga tadi banyak menghindar. Gue yakin sih mereka menghindar ya. Dengan keculik satu-satu-satu. Terlihat juga bagaimana lapar. Agak terburu-buru mengendarai vehicle. Dan juga Superboy juga pun juga panik tadi. Seharusnya mereka tadi ada sedikit waktu untuk berhenti sesaat. Untuk menahan tembakan-tembakan yang dilontarkan oleh tim Persi Jaya Vos. Jadi dari segi permainan deserve. Tapi dari segi mentality ternyata masih belum bisa mampu untuk menahan hidup atau matinya. Lo perjalanan di PMGC ini. Kemudian Persi Jaya Vos makin rapih, makin matang. Begitupun dari Red Face. Gue jadi berpikir seperti ini. Zuxi gak dimainkan. Apakah ini menjadi merusak tempo dan juga ritme permainan dari Persi Jaya Vos. Karena ya bentrokan yang gue bilang. IGL antara misteri dan juga Zuxi-Zuxi gue yakin lah dia scouter. Dia tahu apa yang dirasakan. Namun, Dona Fiske Oplow Ranking IHC ngejar. Wah IHC. Dan inilah hasil terakhir teman-teman sekalian. Congratulations untuk The Xavier. Persi Jaya Vos. Face Clan IHC. Yang dimana mendapatkan winner-winner chicken dinner. Terpenting mereka yang menghantarkan mereka menuju ke Grand Final. Bersamaan juga dengan Yudu Alliance. Tapi disini motivasi. Itulah yang menghantarkan Persi Jaya Vos. Menuju ke Grand Final PMGC 2023. Seperti yang dikatakan Zuxi dan juga Luksi. Dua tahun mereka telah menanti. Dua tahun mereka gagal lolos ke Grand Final. Dan pada akhirnya. 2023 adalah tahun dimana mereka bisa merasakan panggung terbesar.